musik kita saat sekarang ada di rumah, di Jalan Hayam Murug ini adalah rumahnya owner dari Krishna Ole Ole, Haji Chok Krishna seperti apa kita ingin tahu di masa pandemi COVID ini ngapain saja Haji Chok Krishna dimana banyak sekali outletnya yang harus tutup selama 3-4 bulan kita ingin tahu seperti apa kegiatan Haji Chok Krishna yuk kita lihat yuk saya sekarang mencoba bertemu dengan pemilik rumahnya Haji Chok Krishna selama masa pandemi COVID ini ngapain saja yuk kita lihat, nah ini rumahnya jadi luar biasa cukup besar ya yaa.. 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 nah kita ingin ngobrol-ngobrol sih Haji kan selama pandemi COVID ini kayaknya apa namanya outletnya banyak yang tutup nih ciri Raha Berde Cik di rumah aja lebih banyak di rumah sama bertani oh lebih banyak di rumah sekarang di rumah nih sekarang di rumah yaa.. karena keluarga semua lagi singar aja ada acara oh.. sendiri berarti yaa.. sendiri.. benar-benar ada sendiri hari ini.. lagi ngapain lagi sekarang nih? biasa.. kegiatan di rumah pasti bersih-bersih masa sih Haji bersih-bersih yaa.. lihat mungkin kan ada asisten banyaknya sih.. udah biasa.. hanya aja gitu-gitu.. oh gitu yaa.. biasa aja gimana.. boleh kita ingin tahu yaa.. apa aja dibersihkan ini.. biasanya kalau.. biasa di kamar udah pasti yaa.. nah.. bersih-bersihnya kamar mandi.. bersihin sepatu.. tempat tidur.. iya.. abis itu bersihin mobil.. dan lain-lain banyak sekali.. itu.. itu setiap hari tuh yaa.. kalau sepatu itu seminggu sekali.. terus kalau tempat tidur.. sama kamar mandi itu setiap hari.. oh.. kalau mobil itu setiap hari.. oh bener ini.. iya bener.. nah ini pebersihnya kayaknya.. bener nggak ini.. emang bersih-bersihnya tuh.. sekitar penyitraan.. ayo kita lihat.. iya lihat yaa.. wah ini pemirsa.. banyak sekali ada sepatunya ini.. jadi.. berapa pasang ini.. luar biasa.. sepatu-sepatu.. yang akan dibersihkan oleh.. ajik.. copnya.. jadi.. semuanya bisa lihat.. coba lihat.. lihat sepatu-sepatunya.. ini Pak Gus.. lihat kan ji.. nah ini lihat.. kalau seminggu sekali.. sama anak-anak.. bersih-bersih sepatu.. oh gitu yaa.. ini berapa pasang ini sih.. nggak tahu.. pokoknya sama anak-anak.. biasanya setiap minggu sekali.. hmm.. yaa.. ini ajik sendiri yang langsung bersihkan yaa.. Pak Gus bisa lihat sendiri.. mana ada sepatunya dia.. ini kotor tuh.. oh iya.. terus gini langsung.. hmm.. ya beginilah.. kesehariannya ji.. kalau satu minggu sekali sepatu.. kalau kamar setiap hari bagus.. oh iya.. biasanya.. ini.. sepatu.. ada motor nggak.. oh.. tuh.. tuh.. ini kayak.. kayak baru-baru semua nih ji.. sepatunya.. nggak udah lama.. karena kan kita ini.. betul-betul rawat.. oh gitu yaa.. ya bersihin tiap hari.. gini bagus.. kalau ji ke mana-mana.. kalau keluar malem.. eh keluar.. terus pulangnya malem itu.. begitu gue sampai rumah langsung mandi.. langsung cuci sepatu.. wooh.. sendiri langsung? nggak ada sistem danztu yaa.. sudah biasa.. kenapa sih suka bersihkan sepatu nih Pak? emang suka aja emang nggak bisa diem ji.. tapi suka bersih bersih.. bagus ya, bisa lihat sendiri kan.. nah cuma nih rumahnya aja yang lagi kotor karena.. masa pandemi ini.. ya kan harus dibantu tukang kebun kan.. nah kalau untuk bersihin rumah sih udah biasa tapi kalau kesibukannya Aci, kan Aci sibuk sekali di luar masih sempatnya juga Aci, gede, bersih-bersih ini? jadi pagi udah pasti bersih-bersih, siang baru keluar oh gitu ya, siang baru keluar terus kita selalu ini, yang ini, lebih digini-gini kita bersihin bagus ya misalnya contoh ya, kemarin bertani, kan kita sering pakai patuh ini begitu sampai rumah ini kan, eh begitu pulang kan pasti banyak ada lumpur kan nah selampai rumah langsung cuci nah kalau yang di rumah langsung cuci semprot, basah kalau yang sekarang udah bersih, tinggal ngambil debu-debu halus aja biasanya gini bagus, ini pasti ada debu-debu halus kayak, apa ya kayak ini-ini pasti ada debu halus, ini cuma dilap aja karena ini kan biasanya di dalam kamar, terus takutnya lembab takutnya ini malah rusak, contoh kayak ini ya ini karena dia, jarang kita keluarin, karena kita jarang pakai early ini jarang pakai early, terus kita jarang buka, akhirnya kan ini ngelupas nah kalau ini harus dikontrol setiap, ya paling lambat 2 minggu sekali harus dicek berarti ada tempat khusus sepatu jadi ya nah biasanya kalau udah selesai, udah garing, ini kita taruhnya di sini bagus nih, kita secara early gini kerjaannya oh iya 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 gimana caranya biar cepet gitu bawang buka bisa airnya, ya gimana ada saya taruh wah ini ada pemirsa nih, ada ruangan khusus ini tempat sepatu, karena sepatunya banyak terus kan ada yang ditaruh di sini, ya iya di sini, kita taruh yang di sini, otomatis kan lembab bagus iya iya betul-betul terus ada yang kita taruh di sini lagi, ini tempat sepatu gini oh iya, ini tempat sepatu, nah sisanya terus taruh di sini tapi cukup ini di tempat sepatu, banyak sekali sepatunya tuh kayak cukup, cukup ya bagus, bisa lihat ini penataan oh ini bajunya iya wih rapi sekali, ini yang bersihkan siapa nih? iji yang berisihin, iji yang lipat semuanya iji yang lipat makanya tahu, baju yang besok mau dipakai di mana tempatnya tahu gitu oh sama terus mereknya apa kita tahu oh ini sama sekali nggak dibantu oleh asisten gitu ya iji nggak pernah luar biasa iji punya pembantu empat di rumah ini satu-satunya biasanya kan yang masak pembantu terus kalau di rumahnya iji, yang masak adalah istri pembantu makan dari masakan ibu masakan ibu luar biasa ya makanya kalau bagus mustinya kan pembantunya yang masak ya makanya bagus kalau coba tanyain pembantunya iji ajak kerja di Pak Gus gaji dua kali lipat, belum tunduk mau bukan masalah gaji artinya hubungan antara ivo iji dengan pembantu NOW itu nggak ada jarak makanya semua pembantu tuh ada empat di sini membantu-bantu bersih-bersih kebun cicai, netrika yang lainnya kita bantukan cuma pembantu tuh sampai jam 5 mungkin liberal di atas jam 5 nggak boleh karena di atas jam 5, anak-anak bisa mandiri oh gitu ya iya iya terus biasa ini aja terakhir habis ini bersih-bersih kamar mandi kokius oh ini juga langsung dipersihkan ini hmm bisa gini terus iya 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 terus udah bisa masuk oh iya sini ya ini iya iya harus ini langsung dipersihkan sama aja ya langsung ini cuma kita pakai kampung biasanya iya 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 masuk sini hmm nah sini kokius bisa langsung iya iya ini setiap hari ini sebetulnya sebelum mandi oh sebelum mandi sebelum mandi ini ini bukan pencitraan udah kebiasaan jadi makanya anak-anak yang anak-anak jik di rumah kamu gak mau ngeliat ibu nya kerja hari-hari terus anjiknya dilihat saja hari-hari anak-anak semua mandi nih tapi kenapa dia harus sendiri begini lakukan ini gimana ya memang jik menikmati gak bisa diem adinya dia memang dari dulu memang suka bersih-bersih oh gitu ya makanya seluruh outlet krishna itu pasti bersih semua karena yang kontrol jik karena kalau karena kira-kira orang kan kalau aja sebenarnya anak-anak milioner begitu gak mungkin kerja begini-begini gak pernah merasa jadi gak pernah merasa jadi owner cuman dipercaya di krishna itu aja lah kalau saya berpikir menjadi owner disitu mungkin gak mau kerja yang penting senyaman aja aja adinya semua yang dilakukan itu memang benar-benar suka menikmati daripada diem di rumah nah ini harus sibuk ini harus si aku bersih ini oh ya ya oh ya terus jug kemudian masuk semuanya Uni masuk fuset muset karena ada yang mau bersih runset ya って ya 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 betul ini sama sekali enggak ada Pemantul yang harus bersihkan ini? Pemantul biasanya setiap minggu sekali, kalau cik udah bagi sekali tapi ya kalau Pemantul di kamarnya udah yakin sudah bersih kalau di kamarnya anak-anaknya yang pasti kalau di kamarnya anak-anak bagus iya 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 Kemudian kamarnya isi sendiri dulu ini nggak isi? nggak isi membersihkan sendiri nih? nggak, nggak biasa aja Pak Sekeritanya udah sendiri kan? ya iya iya Pilih pekerjaan. Apalagi ini masa pandemi COVID-19 ini ya. Artinya sebelum COVID-19 udah kebiasaan sehari-hari seperti ini. Begitu pandemi COVID-19, ekonomi lumpuh, terus karyawan juga banyak dirumahkan. Dan ini memang udah biasa seperti ini, nggak terlalu ngeluh. Biasa aja. Ini luar biasa ya. Jadi kita bersihin. Ini mobil apa nih, Ji? Lamborghini ya. Lamborghini, kita mau keluar sama sebuah pendirian pada acara kubut. Oh gitu ya, mau keluar ya. Luar biasa. Ini kan sudah bersih, apanya mau dibersihkan ini? Tetap aja ya, kalau mau keluar pasti harus bersihin lagi sedikit. Oh gitu ya? Biar nyaman aja. Biar nyaman keluarnya bagus. Terasa nyaman? Ini bukan karena tidak percaya ya karena? Bukan. Tadah. Ya, ya. Kalau mau bersihkan ini berapa lama, Ji? Kalau misalnya Haji bersihkan mobil ini? Paling kalau karena ini udah bersih, tinggal bersihin lagi dikit, 30 menit udah selesai. Jadi setiap mobil yang mau bawa keluar, Haji harus bersihkan dulu gitu? Pasti. Setiap Ji mau keluar, misalnya mau pakai mobil apa ya. Kita keluarin kedepan dulu, kita lap ntar ya. Walaupun sebetulnya sudah bersihkan ya? Memang biar nyaman. Oh gitu ya? Percaya sih mana buah. Iya, iya. Tapi kalau udah bersihkan, lebih yakin, lebih pede kalau kemana-mana kan. Oh ya. Ini mobilnya berapa total semua di atas? Nggak tahu ya? Ada 10 ya? Kemarin 14. Oh gitu ya? Iya. Sekarang? Karena COVID kita jual 4. Jual mobil juga? Jual lah untuk bantu ini. Untuk bantu karyawan untuk sembaku. Oh. Ya mobil banyak terus nggak dijual, nanti karyawan bisa protes nanti. Mobil apa ini yang dijual itu ya? Perlari udah jual. Terus, apa ya? Pintly kita udah jual. Ya buat biaya, apalagi ya mini cooper, ada jeep 4. Nah itu totalnya kurang lebih ada, berapa ya? 9 miliar. Nah itu untuk biaya operasional perusahaan dan untuk sembaku selama 4 bulan buat karyawan. Kenapa kok lelah jual mobil aja? Ya karena kan kita belinya juga hasil rezeki dari Krishna. Begitu sekarang situasi seperti ini, artinya udah saatnya kita jual lagi untuk biaya operasional Krishna. Untuk bayar listrik, bayar pas. Jadi yakin lah kan kembali kalau ngatain aja ya? Optimis ya kembali. Jelas ya? Iya. Masalah waktu aja. Ini kalau pakai mobil ini biasanya digilir sih? Enggak tentu juga. Tergantung sekarang acaranya nih. Kalau sekarang memang kita keluarin lambo. Karena kan kita mau jalan-jalan sama Stephen. Mau kubut. Oh mau kubut ya? Oh ada acara. Oh ya Allah luar biasa. Jadi pemirsa kita lihat ajiknya ini lagi nyuci mobil. Walaupun mobilnya sudah bersih sebetulnya. Tapi beliau belum puasnya kalau belum cuci. Kita lihat ini banyak sekali sebetulnya ada mobil yang sudah bersih. Tapi ini khusus hari ini di bawah lambor kini ya. Kita lihat ya. Nyari total? Ya. Tentu kita ingin tahu apalagi kesibukannya ajiknya. Kita ingin tanya nih. Oke. Ji. Nah setelah ini apalagi nih ji? Kegiatan ajik biasanya. Belum makan laper. Oh mau makan ya? Oh gue suka mie ya? Bagus udah makan. Oh boleh boleh ji. Kalau belum ji buatin mie deh. Wah ji yang masak sendiri nih? Semuanya bisa. Oh gitu ya. Kita buatin mie. Ayo. Boleh boleh ayo kita buat mie katanya. Makan dulu yuk. Setelah saya bersih-bersih. Kemudian bersih mobil kita makan dulu ya. Masak dulu. Ini cabai. Ini bawang. Sengaja kita pakai. Cabai dua. Biar nggak pedes. Akhirnya. Biasanya kalau ji buat ini. Airnya cukup. Dua gelas. Dua mie. Kita buat mie nya dua. Buat ji sama Pak Agus aja. Iya. Yang lain nggak boleh. Buat. Kalau stok mie nya dikit. Oke. Terus ji. Sebiasanya pagi-pagi itu. Makan jagung. Ini. Jagung pagi-pagi ji masak jagung. Jagung ketan. Ada delapan. Pagi empat biji. Malam empat biji. Sebelum tidur. Itu makanannya pagi-pagi. Terus kalau sekarang. Mie kalau misi sekali-sekali ya. Kalau tiap hari makan mie nggak mungkin. Karena nggak ada siapa di rumah. Ya misalnya nggak masak mie. Masak nasi. Kalau selain itu nggak bisa. Mie itu masak apangar ya. Ya goreng kelur bisa lah. Masak nasi bisa sama goreng kelur. Tapi selain itu nggak bisa. Kan biasa kan. Biasanya orang kan bikin pasti mesen lah. Ketun. Nggak pernah. Nggak ngerti siapa yang mesen di gojek. Bagus. Biasanya kan anak-anak yang pesen minum. Ini nggak ngerti. Udahlah. Pesen buat sendiri aja. Cuman Ji harus ada bawang. Kalau nggak ada bawang nggak sudah. Kalau nggak ada bawang nggak sudah. Sekarang nggak ada masak. Karena kan nggak ada siapa. Terus pembantu masak untuk sendiri. Mungkin goreng tempi. Tapi kalau ada istri. Semua itu. Ibu. Istri itu pagi masak. Buat anak-anak dan pembantu. Siangnya jahit masker. Itu istrinya Ji. Lalu siang. Nah kita nunggu ini. Mau panas dulu. Panas. Siangnya ada acara keluarga. Iparnya Ji ada acara. Cuman Ji nggak ikut. Kemarin. Nah di situ juga. Kemarin pulang anak-anak. Satu mobil yang ngitir anak. Nggak pakai driver. Anak-anaknya biasa gitu. Ji juga ngelompat di supir. Iya. Iya. Ini yang buat ini. Iya. Sekarang dibuatkan sama anjingnya ini. Kalau biasa. Lalu itu biasa Anjir. Harus ada kecap. Hmm. Gue suka kecap nggak? Udah boleh. Udah boleh. Tidak aja. Ya. Terima kasih dok. Harus nunggu ini dulu. Biar. Hmm. Apa namanya nih. Sahur hijaunya. Biar nggak. Gemok dulu. Itu kalau nggak ada keluarga. Malah nggak ingin keluar. Meningat di rumah dia. Iya. Kalau ada keluarganya. Malah sih sering keluar. Oh. Kalau nggak ada. Gitu. Aneh kan? Iya, iya, iya. Itu di rumah. Usaha dia. Kurangin minyak. Soalnya nanti. Gantang minyak. Boleh kalau nggak. Oh. Kalau kurang enak. Rasanya maaf Pak Jus. Iya. Minta masakan. Bapak rumah tangga. Iya, nak. Bapak rumah tangga. Iya, nak. Iya, nak. Iya. Kalau nggak mau buat mie. Misalnya kalau camping. Buat mie aja. Tapi kalau tiap hari pasti sakit kulitnya. Sekali-sekali. Oke lah. Oh, habis. Bisa-bisa kamar. Bisa-bisa kamar. Bisa-bisa kamar. Bisa-bisa kamar. Bisa-bisa suatu. Suci mobil. Belum makan. Laper. Misalnya buat mie. Kalau udah lapar. Makan apa aja. Kena. Mie juga enak. Sekarang ini penting soalnya. Ini makanan. Buat. Buat kita. Dan buat pariwan juga. Yang penting ini. 2 porsi. 5 menit lagi. Kebiasaan yang bagus. Gimana guys? Kebiasaan yang bagus. Ya itu udah kembali lagi. Karena ajiknya. Ibunya nggak pernah diam. Artinya di rumah tuh selalu ada aktivitas. Selalu ada kesibukan. Kesibukan rumah tangan udah pasti ya. Ibunya. Ibu masak. Saya bersih-bersih. Begitu guys. Kalau dulu belum ada pemadu. Nyuci sendiri. Ibu masak. Ibu masak. Saya nyuci. Terus selesai masak. Selesai nyuci. Ibu. Kita jahit barang-barang. Itu dulu pak guys. Iya. Kalau saya nyuci setiap hari ya. Oh ya. Sekarang udah nggak. Kalau nyuci. Nggak. Nggak. Yang banyak-banyak nggak. Kalau yang untuk pakai sehari-hari ya. Tiap hari. Celana baju untuk setiap hari-hari. Kalau yang banyak misalnya dari. Kita pulang dari luar kota. Atau Singaraja. Kan cucian banyak. Itu bagi si pembantu. Kalau yang satu dua kita cuci tiap hari. Pulang kerja. Langsung nyuci. Ini udah mateng nih. Nah. Tidak. Tidak. Ini. Ini ajiknya sudah selesai sekarang. Masak mie. Ada dua porsi. Jadi ajiknya satu. Bukit saya satu. Jadi. Kita lihat. Ini kayaknya mungkin pasti enak. Masakan. Kita lihat. Ya. Ini Pak Gus. Ini buatan Jik. Ini. Ini buatan Jik. Ini. Kali ini Pak Gus jadi. Jadi tuan rumah. Dari tamu. Dari bos. Kita masakin. Ayo kita makan. Kita makannya di luar. Ini panas di sini. Nah. Ambil si uci. Kita. Kita akan makan mie. Kita makan mie di. Luar. Jadi sambil. Lihat-lihat. Kemanangan. Agak. Ngantai ya. Luar biasa ini. Mie nya. Masakan dari Haji. Hahaha. Pasti matang nih sih. Baunya aja udah enak nih. Ya. Ya. Tapi sih jarang makan mie sih. Tapi selesai sekali. Selesai ya. Oh iya iya. Ya kalau terlalu. Sering juga. Berbahaya kata Jik. Ya. Bahaya makan mie. Oke jadi penyelesa. Ini. Ini masakan dari. Haji Krishna. Ya. Pasti nikmat nih. Apapun. Bukis juga di sini ya. Karena akan perlu makan di. Hmm. Di dapur. Hmm. Rumah makan. Dan tempat makan. Kurangnya. Kurangnya makan di sini. Ya. Di tenar sini ya. Hmm. Perhayaan enak nih. Masokannya? Enggak. Enggak perus-perus sangat. Masoknya ada. Perhayaan di. Yang di. Jadi biasanya di sini. Hei. Makan bareng-bareng. Hmm. Akan bareng. Saya beritir. Ya. Kita biasanya buang. Eh nih. Kita suapin. Biasanya tak beli nasi jinggu. Sering tak. Siap. Kanas. Kalau kanas. Ha. Ya kan. Nah, yang ini lanjutin Ya, kita bagi-bagi makannya Gak ada jarak Kita antara Jig dengan siapapun sama Sisanya dia kita makan, sisanya dia makan Buat apa sih? Kan makanan Sepanjang sehat, udah biasa Tapi Menurut saya, saya sebuah makanan juga Kasih kameramennya juga Bagi-bagi ya Ini aja kan selesai Masak Kemudian nanti kan ada acara Keluar biasanya kan Biasanya kebiasaan, Haji setiap hari begitu ya? Sebelum bekerja Ngecek-ngecek, apa namanya outlet itu? Pagi biasanya baru bangun, bagus ya Pagi Nge-gym dua hari sekali Terus bersih-bersih kamar Bersih-bersih kamar dulu Setelah itu sarapan jagung Cukup gak jijik pagi Habis itu kita mandi Habis mandi cuci baju Sebelum mandi kita cuci baju Langsung bukti lana Langsung mandi Langsung bersih kamar mandi Nah setelah itu Setelah bersih kamar mandi Kita siap-siap kan Mau kerja Tinggal ini Mau kemana nih Tujuan kita kemana nih Kalau ke outlet Sekarang mobil yang mana kita pakai Misalnya kalau acara-acara teman-teman Kalau misalnya Arisan atau apa Ya perlu mobil sport Ya kita bawa mobil sport Tapi kalau sehari-hari sih Lebih sering pakai CRP Mobil biasa Biasanya kalau Jik keluar dulu Tidak pakai sopir ya Jik gak pernah pakai sopir Tidak pernah pakai sopir Kenapa tidak pakai sopir Kalau Jik punya karyawan banyak Sopir pun mungkin Seperti tahun 20 Ada sopirnya Jik ya Cuma namanya udah kebiasaan Dari dulu Tidak pernah pakai sopir Karena kalau kita pakai sopir Terus kita Kita disetirin Sering ngantuk Pak Gus Kita sering ngantuk Makanya lebih suka Jik ngetir sendiri Makanya Pak Gus Lihat sendiri Kalau Jik ngerjakan ngetir sendiri Kecuali kalau lagi capek Terus kalau gak enak badan Baru perlu sopir Kalau tidak pakai sopir Nanti kalau Jik kan sering terima telepon Komunikasi itu Tidak terganggu ya sendiri Sepanjang kalau memang itu Pas ada telepon Ada WA Itu sangat penting ya kita angkap Kalau memang masih bisa Berusaha sambil ngetir dulu Ya belakangan kita angkap Tapi biasanya tahulah Kalau memang udah telepon Pasti penting Kalau hanya WA bisa Kan perjalanan Anggap ke Singaraja kan 2 jam 3 jam 3 jam lagi buka api Kalau Jik pulang kerja Biasanya jam-jam berapa Selesai Jik gak pernah ngatur jam ya Bagus ya Kadang bisa seharian di rumah Kadang bisa 3 hari gak di rumah Kadang bisa malam pulang Kadang gak pulang Tapi rata-rata sih Jam 8, jam 9, jam 7 Udah di rumah Pagi keluar Atau siang keluar Malam jam 8, jam 9 Paling lama jam 11 Udah di rumah Kalau hari-hari libur Misalnya hari Sabtu atau Minggu Memang kebedanya Di sini itu Kadang-kadang di keluarga Itu Itu kesalahan saya Di keluarga Artinya waktu untuk hari libur Sangat kurang sekali Di Jik Makanya kalau hari libur Biasanya anak-anak Sama ibunya Sama kakak-kakaknya Seperti contoh sekarang Keluarga lagi ke Singaraja Semua Ibunya Anak-anak semua ke Singaraja Sama nantu Sama cucu Jik aja sendiri di sini Jadi jarang bisa kumpul Barang gitu jadinya ya Biasanya kumpulnya Cuma malam Kalau pagi Udah masing-masing punya Disibukan Biasanya ketemunya malam Mama keluarga Kalau sekarang Sehari Dua hari ini Nggak ketemu keluarga Makanya di rumah aja Nah selama COVID ini Berarti lebih banyak Sekarang kegiatan di rumah ya Enggak juga Tapi yang jelas kan Hampir seimbang ya Separuh di rumah Separuh di luar Karena kalau di rumah terus Pasti boring Bosen Nah makanya Lebih banyak juga Ke perkebunan Nah sekarang Saya harus inovasi Usaha apa yang harus dibuat Dengan di kondisi Pandemi COVID-19 ini Yang saya lihat juga Membuat kebun Pertanian kacang Dan juga Offroad seperti itu ya Ada lagi rencana lain Kemarin ada Peletakan batu pertama Pembuatan jalur Offroad yang ekstrim Yang kemarin di Pengulon itu Yang pengulon kan Yang fun Terus Tiga hari yang lalu Mas Stefan pulang Terus Stefan bilang Kita ajak Ini Peletakan batu pertama Untuk pembuatan jalur Offroad yang di desa Cepage Itu kurang lebih Hanya 30 hektare Kemarin sudah disurupi Sama tim desa di sana Jadi pengembangan Tempat lain ya Ya disitu harus buka Pariwisata yang Modalnya tidak besar Tetapi menarik Kenapa Jik kok Lebih suka mengembangkan Di Buleleng ya Karena itu tentang Kelahirannya Jik Ingin mengambil Tentang kelahiran Bagaimana pariwisata itu Biar segera pulih Biar segera pulih Artinya tidak ada Kata menyerah Walaupun Meskipun sekarang ini Semua outlet Di Singaraja itu tutup Ya yang jelas Tidak akan ditutup semua Ada yang akan ditutup Ini jujur bagus Maksudnya ada tutup outletnya Kita punya outlet Di Singaraja ada 9 outlet Di situasi pandemi Covid ini semua tutup Begitu nanti normal Jadi yakin Tidak akan sembilan ini Kita akan bisa Kembali normal Saya yakin Saya jujur 2 outlet Kemungkinan akan tutup permanen Tapi dirubah Di inovasi Jadi produk yang lain Kenapa tutup Rugi atau gimana Karena Juga ya rugi Sebelum Covid aja rugi Apalagi sudah Covid Nah nanti setelah Covid ini Kita belajar dari pengalaman Covid-19 ini Mudah-mudahan Setelah Ekonomi ini pulih Mudah-mudahan Saya bisa berinovasi Yang lebih baik lagi Baik Luar biasa nih Haji ya Jadi pengembangan Ide-nya Usahanya luar biasa Mudah-mudahan Nanti setelah Covid Semua kembali normal Selamat Selamat Jadi Haji Katanya mau akan berangkat ya Nanti silahkan Selamat Jadi terima kasih loh Haji Waktunya ya Terima kasih Haji sudah ada di sini Luar biasa pemirsa Jadi demikian Dari kesibukan Haji Krishna Di masa Diam ini Di pandemi Covid Jadi kegiatannya seperti apa Anda sudah lihat Dan sampai jumpa nanti ya Dalam episode berikutnya Nanti kita lihat Mudah-mudahan Haji ini Akan terus berkembang Dan Mampu Membangkitkan kembali Perekonomian di Bali ya Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Untuk ambicemail Sampai jumpa Sampai jumpa Untuk amborted Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa